Baik kita lanjutkan lagi Kita lihat Untuk kasus Kasus-kasus penutupan perusahaan Kita lihat disini MR ketemu dengan MC nya dimana Disini ya Pada saat MR ketemu MC disini Berarti dia Dia tarik ke atas Ketemu diman disini Dia bisa menjual dengan harga sebesar PB Harga PB tersebut Masih di bawah Harga Kos A Kalau ditarik ke atas Ketemu dengan perpotongan dengan AC Menghasilkan kos A Ya Pada saat menghasilkan kos A ini sendiri Kita lihat Dia sudah menderita kerugian Ya kerugian sebesar Ini Ya Dari sini ke sini Nah sekarang Dia akan menutup perusahaan Kalau dia di bawah AVC Variable kos Ya karena Karena Kalau sudah di bawah variable kos Maka dia Rugi sekali ya Kalau kerugian sebesar biaya tetap Mungkin dia masih bisa bertahan Jadi kalau Sebesarkan variable kos Makin banyak dia memproduksi Malah semakin rugi Ya Oleh karena itu Karena dia di bawah PB nya di bawah PB nya di bawah AVC Maka dia harus menutup perusahaan Ini kasusnya Sekarang kita lihat Pada saat disini Dia kosnya Harusnya kan dia Dia memang rugi Tetapi dia Pada posisi disini Ya AVC Jadi kos PB sama dengan AVC Ya Dia menjual Dengan harga MR kan sama dengan Ini Ketemu dengan demand disini Jadi ya Ini PB PB sama dengan AVC Nah disini Dia mau Menutup atau Mau terus jalan Dia masih gak apa-apa Ya Karena kerugiannya Sebesar Fixed cost Fixed cost Kalau produksi Makin banyak Dia makin Sedikit kerugiannya Per unit Ya Paham disitu ya Makanya disini Kasus indifferensi Dia boleh Boleh terus Boleh nutup Boleh juga berproduksi Tidak ada bedanya Oke Kemudian berikutnya adalah Kerugian pada Kasus penerusan Produksi Kerugian pada Penerusan produksi Adalah Pada saat ini Ini dia pada Produksi pada D ya MR kan MR Ditarik ke atas Ketemu dengan demand Dapat Disini P ya Ini harusnya P Bukan Bukan kos Ya Dia lebih tinggi Daripada AVC Ya Kos variable Segini Tetapi Ini terbalik ya Ini harusnya kos ya Nah PT nya disini Ya Gambarnya salah Diperbaiki Tolong Ya Karena yang bersih Berpotongan dengan Garis demand adalah D Ya Eh Betulkan garis demand Adalah P Price Disini kasusnya apa PT Lebih besar daripada Lebih besar daripada AC Tetapi Dia masih lebih besar Daripada AVC Disini Dia rugi Tetapi Dia rugi Tetapi Lebih Masih bisa Menutup Variable cost Ya Dia menutup Dia lebih tinggi Dari variable cost Tapi dia rugi Di Sedikit Dari fixed cost Disini Dia bisa Meneruskan Produksi Produksi Diteruskan Ya Dengan harapan Bahwa Dalam jangka panjang Dia bisa Melakukan Melakukan recovery Ya Berikutnya Ini kasus Keuntungan normal MR sama dengan MC MC Jadi lebih besar pada Ini titiknya Sebetulnya Tidak untung ya Karena apa Karena P0 Sama dengan AC Sebetulnya Tidak untung Ya Dia untung Kalau misalnya AC nya Begini Nah AC nya Segini Ya Sebetulnya Tidak untung Karena Bersingguan Disini Tetapi Dalam jangka panjang Tapi dalam jangka panjang Dia memotong Pada Dia akan Bergeser ke bawah Sehingga mendapatkan Keuntungan normal Ya Karena apa Pada di awal Dia memang Tidak untung Ya Karena Sama dengan ini Cuma Akhirnya Perusahaan-perusahaan Banyak yang Keluar Sehingga Kurva AC nya Turun ke bawah Ya Sebesar ini Akhirnya dia menjadi Untung normal Ya Segini Ya Kira-kira Ini Posisi Keingungan yang Panjang Pesahan-persaing Monopolisi Keuntungan normal Ya Kita lihat disini Banyak Sering Tidak Apa Gambar-gambar disini Banyak yang salah Ya Di modul Jadi kalian Mesti hati-hati Makanya saya minta Kalian mendengarkan Saya Kemudian Efek ekonomi Dan persaingan Bukan harga Untuk Pasar persaingan Monopolisi Sini Ada Alokasi input Tidak optimal Ya Ini kalian Baca saja Ya Kita cuma punya Waktu 15 menit Ini mestinya Tidak 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 sulit Ya Kemudian Difresiansi Produk dan Advertensi Kita ketahui Bahwa tujuan Pengiklanan Adalah membedakan Produk perusahaan Dengan produk yang lain Dan membuat Kurva perintahan Menjadi kurang Elastis Jadi pada dasarnya Iklan itu sendiri Sebetulnya Hanya menambah Biaya Secara produk itu Tidak ada Hubungan dengan produk Gunanya iklan adalah Untuk Menarik konsumen Dengan cara Mungkin memberikan informasi Kepada konsumen Kemudian mendukung Sarana komunikasi Dan media massa Dan juga iklan Mendorong pengembangan Mungkin pengembangan produk ya Tetapi Dari sisi produk Sebetulnya Produk tidak ada Nilai tambah Kedalam produk tersebut Karena biaya kos Untuk membuat sabun Segitu saja sabun Biaya membuat sabun Mungkin seribu perak Tapi biaya Biaya untuk iklan Nyewa artisnya Mungkin seribu perak Juga per unit Jadi tidak memberikan Apa-apa kepada masyarakat Ini maksudnya disini Kemudian Kadang-kadang Bukan memberikan informasi Tapi membujuk Misalnya Saya sudah jelaskan Mungkin hari minggu kemarin Pakai afgan Untuk iklan Apa Motor Tahikiran apa Dan sebagainya Dan pengiklanan Mengandung biaya Eksternal Pengiklanan itu Tidak bisa memperluas Output perusahaan Dan menurunkan Biaya rata-rata Dia tidak bisa Menurunkan biaya rata-rata Tetapi bisa Sebetulnya bisa Menambah pasar Kalau berhasil Kemudian pengiklanan Justru mendorong Pertumbuhan monopoli Itu keburukannya Sampai disini Selesai modul Selesai Kira-kira belajar 2 Kita masih ada waktu Kira-kira 10-15 menit Untuk belajar Kegiatan belajar 3 Sekarang Kegiatan belajar 3 Adalah oligopoli Dan strategi harga Karakteristik Dan perilaku harga Dan output Kalau oligopoli Oligopoli ini Dia Ada Beberapa perusahaan besar Yang menguasai pasar Beberapa perusahaan besar Yang menguasai pasar Dan perusahaan ini Tersebutnya Saling bergantung Satu sama lain Oleh karena itu Membuat model oligopolis Itu sangat Tidaklah mudah Karena saling Ketergantungan Misalnya Perusahaan A Menurunkan harga Perusahaan B Juga menurunkan harga Perusahaan A Menaikan harga Perusahaan B Maka Harganya juga Naik Contohnya apa Misalnya Kedaraan bermotor Ya Oleh karena itu Sifat-sifat Saling Oligopolis Walaupun begitu Model tersebut Masih bisa bermanfaat Karena Untuk menunjukkan Secara jelas Bahwa Sifat-sifat Saling ketergantungan Perusahaan-perusahaan Oligopolis Kemudian Berikutnya Teori-teori tersebut Membuktikan bahwa Belum ada teori Yang memuaskan Tentang oligopoli Dan teori tersebut Juga memberikan Petunjuk bahwa Ekonomi mikro ini Cukup sulit Berikutnya Ciri-ciri pasar Industri oligopoli Hanya terdapat Beberapa produsen Atau penjual Jadi misalnya Perusahaan itu Ada banyak Beberapa Seperti disini Tetapi hanya Yang menguasai pasar Sedikit Seperti ini Toyota Honda Mazda Dehatsu Kita lihat Tiga perusahaan ini Saja sudah Paksa pasarnya Berapa Ya 36 58 Sudah 58 48 4 Berarti 66 Ya 66 Persen Pasar Jadi salah Disini kan Di stabil 44 Terlihat Tiga Perusahaan Harusnya Empat Perusahaan Terbesar Empat Perusahaan Terbesar Sudah 66 Persen Ya Kemudian Ada Dua macam Oligopoli Yaitu Oligopoli Dengan Diferensiasi Produk Dan Oligopoli Tanpa Diferensiasi Produk Pada Kasus Pertama Produk Perusahaan Dibedakan Dari Perusahaan Yang Lain Baik Dari Sisi Penjual Dan Pembeli Oke Silahkan Dibaca Pada Kasus Kedua Produk Perusahaan Dari Tersebut Adalah Sama Ya Persaingannya Lebih Banyak Persifat Persaingan Harga Persaingan Bukan Banyak Persifat Persaingan Harga Ya Kalau Yang Di Atas Ini Bukan Harga Ya Terdapat Halangan Masuk Dalam Industri Sehingga Ada Sejumlah Kecil Produsen Dalam Industri Tersebut Jadi Misalnya Otomotif Kan Mahal Kemudian Terdapat Beberapa Perusahaan Yang Dominan Maka Harga Harga Tersebut Cenderung Tegar 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 Tidak Terpengaruh Tidak Mudah Naik Dan Turun Mungkin Mudah Naik Kali Oke Ini Contohnya Yang Tadi Sekian Persen Kemudian Unsur-unsur Yang Menimbulkan Monopoli Itu Contohnya Misalnya Karena Karena Apa Karena Memang Mahal Skala Ekonomis Skala Ekonomis Sorry Skala Unsur Menimbulkan Monopoli Misalnya Skala Ekonomis Kemudian Kemajuan Teknologi Karena Teknologinya Tinggi Akhirnya Tidak Sembarang Perusahaan Bisa Masuk Kemudian Juga Ada Merger Pertama Adalah Skala Ekonomis Kedua Adalah Teknologi Ketiga Adalah Merger Merger Berarti Perusahaan Tersebut Bergabung Supaya Apa Supaya Bisa Mencapai Skala Ekonomis Karena Tidak Mampu Bersaing Bergabung Contohnya Adalah Toyota Dengan Nehatsu Bergabung Kemudian Ford Dengan Suzuki Ford Dengan Mazda Bergabung Sekarang Itu Satu Perusahaan Supaya Mereka Bisa bersaing Dari sisi Harga Dan Output Supaya Mereka Tidak Kehilangan Pasar Kemudian Berikutnya Adalah Solusi Kondisi Tanpa Koalisi Tanpa Koalisi Ini Mengapa Dalam Industri Ada Berapa Perusahaan Skala Ekonomi Serta Berawan Faham Mengadakan Merger Pegabungan Perusahaan Sehingga Lebih Efisien Kita Lihat Aja Ini Nisbatu Persentase Maksudnya Persentase Konsentrasi 5 Perusahaan Terbesar Rokok 80% Sekarang Jadi 84% Jadi 5 Perusahaan Terbesar Itu Menguasai Sangat Sangat Besar 84% Sisanya 16% Baru Yang Lain Ban Juga 73% Radio Televisi 49% Peternakan Yang Sedikit Kemudian Besi Dan Alatan Mesin 68% Kita Lihat Ini Semua Model Dari Beberapa Industri Ini Sebetulnya Ini Dan Ini Masuk Oligo Poli Kalau Produk Pertanakan Tidak Seharusnya Karena Masih 18% Kemudian Seperti Saya Sudah Jelaskan Sebelumnya Bahwa Harga Output Pada Pasar Oligo Poli Cenderung Tegar Terus Sokar Berubah Dan Tidak Fleksibel Ya Bila Harga Output Berubah Maka Perubahan Dilakukan Bersama Sama Oleh Semua Perusahaan Sehingga Apa Misalnya Sehingga Sebetulnya Tidak terlalu Bergantung Tidak terlalu Bergantung Dari Kurva Permintaan MRMC Perusahaan Memang Tergantung Perusahaan Tetapi Nanti Ada Perusahaan Bisa Menentukan Harga Berdasarkan Apa Berdasarkan Biaya Terendah Misalnya Perusahaan Dengan Biaya Terendah Dia Akan Memimpin Harga Kemudian Yang lain Akan Berusaha Mengikuti Jadi Penentuan Harga Itu Ada Perusahaan Dengan Biaya Terendah Dan Juga Model Perusahaan Yang Dominant Misalnya Contohnya Di motor Adalah Misalnya Di motor Adalah Honda Ini Kalian Bisa Baca Bisa 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 Kemudian ini Penentuan harga oleh perusahaan biaya terendah Kita lihat Ini sama seperti tadi MR sama dengan MC Jadi misalnya ini MR sama dengan MC Dia terendah dia menjual di P1 Maka pesaingnya juga dia Walaupun dia bisa menjual P2 Kemudian Dia akan Berusaha menurunkan sedekat mungkin dengan P1 Untuk selanjutnya Karena sudah habis Silahkan dibaca di modul Kalau ada pertanyaan silahkan hubungi saya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih